Keinginan warga Indonesia dirantau untuk ambil bagian dalam Pesta Demokrasi di Tanah Air tetap tinggi. Namun tidak semuanya bisa memberikan suara langsung di TPS. Lokasi dan waktu menjadi kendala utama. Untuk itu, Ketua Jaringan Diaspora Indonesia Global, Al Arif, menyambut baik program pencoblosan melalui POS. Ini menurut saya lebih praktis, fasilitasi yang bagus sekali bagi mereka yang tinggal di state-state lain yang tidak ada TPS. Jadi suara mereka enggak disenfranchise, mereka tetap menentukan masa depan bangsa. Arif sendiri terdaftar sebagai pemilih lewat POS. Karena tugas, banyak sekali pas hari-hari biasa, akhir pekan itu saya pakai untuk keluarga. Jadi mungkin makanya kita juga lakukan lewat POS dan sudah saya mencoblos kemarin. Itu pilihan saja. Kalau bisa dikasih yang praktis, kenapa kita enggak ambil gitu ya. Untuk memberikan suara lewat POS, para pemilih harus mendaftar lebih dahulu. Sehingga bisa menerima dan mengembalikan surat suara tepat waktunya. Yakni paling lambat 10 April. Ada 308 warga Indonesia yang memilih untuk mencoblos lewat POS. Dan Panitia telah mengirimkan surat suara lengkap dengan amplop kosong. Yang sudah ada alamat serta perangko. Sehingga yang bersangkutan bisa mengirimkan kembali surat suara itu tanpa harus mengeluarkan biaya. Meski demikian, cara alternatif ini bukan tanpa kendala. Tiga hari menjelang hari pencoblosan, hingga Rabu malam, masih ada warga yang mengeluh belum menerima surat suara mereka. Mengirim email, kirim SMS juga melalui Facebook yang mengatakan bahwa mereka sampai saat ini belum menerima surat. Kami sedang mencari tahu missingnya surat itu gitu loh. Tapi saya yakin bahwa kita bisa meriksa surat itu sampai sejauh mana karena kita punya tracking code. Jadi bisa melihat sampai mana surat itu berjalan. Jumlah suara yang diberikan baik lewat POS maupun yang datang ke TPS luar negeri akan direkapitulasi dan masuk ke dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dari Washington, demikian laporan tim VOE. Terima kasih telah menonton!